The Rapshow The Rapshow The Rapshow The Rapshow The Rapshow Halo Rappers Jumpa lagi dengan saya Rian Dike Pradipta di The Rapshow Dan kali ini Spesial banget karena Rapshow kedatangan Seseorang yang Menjadi panutan Hampir semua Atau mungkin semua Semua Jackmania Beliau adalah Bung Ferry Temu tangan buat Bung Ferry Bung makasih Bung Waktunya Sudah mau mampir kesini Sebenarnya kita habis bikin konten juga Tadi ya Dan Bung Ferry sepertinya Kecapaian naik 3 lantai Lantai 3 Mas-masan gue Tapi gimana Bung? Sehat ya? Setelah Selama beberapa kali jadi Ketua Umum Jackmania Terus kemarin terakhir Tahun berapa? Tahun berapa Bung? Kemarin 2017 sampai 2020 Sekarang digantikan sama Mas Diki Mas Diki Diki Sumarno Gimana Bung? Setelah melepas Menjadi Ketua Umum Udah nggak jadi Ketua Umum lagi Jackmania Ada rasa deg-degan gak? Kan kemarin Jack Mania sudah terbiasa dengan gaya kepemimpinan Bung kan? Ketika di pertandingan, Bung Ferry saya sering lihat Bung Ferry dengan semangat gitu mengatur Jack Mania agar semuanya tertip, lancar pertandingan gak ada terjadi apa-apa Gimana Bung? Semangat sampai lupa umur ya Ya ini ya, sekarang sih sebenernya gak terlalu ngerasain perbedaan yang ini ya, karena setelah 3 tahun dan dalam waktu 3 tahun banyak sekali keinginan gue untuk Jack Mania, organisasinya itu banyak yang tercapai gitu Walaupun gak semuanya tercapai, tapi paling gak, fondasi apa yang gue inginkan itu sudah diketahui oleh generasi penerus Mayoritas pengurus kan baru, hampir 70-80% waktu itu baru, nah yang baru-baru ini udah paham lah kira-kira gimana, koloril-koloril juga udah mulai paham, kira-kira kedepannya pengennya kayak gimana Dan dikini kan juga bukan orang asing di pengurusan, kemarin jadi sekum dan sebelumnya dikini udah jadi anggota dari tahun 97 kali, dari pertama Jack Berdiri Berarti pertama kali saya nonton Bersinja dong? Iya SD, SD dia daftar, ini daftarnya sama Bunda Temi gitu, nah itu bukan orang baru lah, dia benar-benar orang lama Ya dan keliatannya dikini kan orang yang pas mungkin ya, karena cerdas, pengalamannya banyak, ya milenial, kayaknya emang orang-orang seperti gue harus turun, ngasih kesempatan yang muda-muda gitu Tapi Bung Ferry, maksudnya merasa yakin ya dengan ketua umum yang sekarang? Insya Allah, insya Allah, karena gue liat dia berani mengambil keputusan-keputusan yang mungkin kan kayak kemarin gue belum sempet ngejalanin EKTA Ini sudah berjalan, pendaftaran EKTA mulai diterapin, ya itu salah satu terobosan beliau Berarti total Bung Ferry itu jadi ketua umum Jack Mania berapa kali Bungnya? Dulu kan satu periode dua tahun, yang dulu gue sempet tiga periode, dari 1999-2001, 2001-2003, 2003-2005 Nah kemudian diganti sama Mas Danang, Mas Danang pegang dua periode, empat tahun Terus dipegang Ayah Riko, dua periode juga empat tahun Kemudian Bang Richard, Bang Richard itu satu periode tiga tahun, karena waktu eranya Richard dirubah, satu periode itu jadi tiga tahun Nah setelah Richard, tiba-tiba ya gue balik lagi Jack Mania kangen gak sama Bung Ferry? Iya kali kangen, gak tau Jack Manianya gak tau siapa lah yang kangen Alhamdulillah awalnya mungkin kaget, karena dulu gue gembar-gembornya kaderisasi, tapi setelah berjalan lebih banyak yang ngerima Dan sadar bahwa memang mungkin harus dipegang lagi untuk dikembalikan lagi ke jalurnya yang seperti amanat para pendiri dulu Nah ini ngomongin soal Jack Mania, Bung Ferry adalah salah satu, mungkin salah satu pendiri juga Jack Mania dari awal Apa yang membuat Bung Ferry saat itu kepikiran untuk membuat Jack Mania? Di saat itu? Ya sebetulnya gini, awalnya kita bukan mau bikin, kita mau daftar Oke Jadi waktu itu yang kita tahu kan, manajer waktu itu yang digembar-gemborin di media segala macem itu bisa rasit alih Wah jarang-jarang nih manajer cewe cantik gitu Ya udah kita masih mahasiswa, ah sekalian ah nanya mau jadi fans club Ternyata mereka bilang bahwa fans clubnya Persija dulu ada PJFC Persija Jakarta Fans Club Tapi itu sudah bubar, sudah tidak diurus, jadi sebaiknya kita disuruh bikin Nah kita kan gak punya pengalaman untuk bikin organisasi sporter, jadi bingung berapa kali kumpul tuh sempet gagal Tapi ya Alhamdulillah akhirnya terbentuk Ada yang bantu tuh ada Mbak Diza, Mbak Mimi Alkamar, sama satu lagi David Oke Nah dibentuklah Jack Mania, kenapa kita waktu itu bentuk Jack Mania? Jujur aja ya pada saat itu, periode itu Persija boleh dibilang jadi tamuk di kandangnya sendiri Kalau main di Lebak Bulus, main di Senayan, jauh lebih banyak sporter lawan daripada kita Nah sama-sama punya tekad gimana caranya supaya bangkitin orang Jakarta untuk dukung timnya sendiri Ini ada tim lo Persija nih gitu Apa, sepak bola tuh bukan perang hantar suku Bukan berarti kalau lo suku ini harus dukung ini, suku ini Enggak sepak bola itu adalah, kalau dibilang primodial mungkin ya orang Jakarta suruh dukung Persija Tapi kan makin kesini ketika era profesional terus didengungkan oleh federasi, otomatis primodial itu sudah mulai hilang Tinggal bagaimana kecintaan terhadapku Jadi gue pengen kaya gitu, misalnya klub luar fansnya banyak di Indonesia gitu Pengennya kaya gitu aja Nah terus, akhirnya ditentukan ada ketua umum saat itu Kan JM1 saat itu Mas Gugun Gondrong ya Kenapa akhirnya mengangkat Mas Gugun saat itu? Gini, waktu itu kan ngumpul Yang ada kala itu, itu ada kelompoknya Gugun Gondrong Artis-artis tuh ada Gugun, ada Bang Faisal, ada Refi, ada Almarhum Nyanyi Jelotobing juga ada ya? Om Jelotobing ya? Waktu pendirian enggak ada Oh enggak ada Waktu pendirian enggak ada Terus ada lagi yang dari anak-anak dari Komando, Seplita Jaya Terus ada lagi dari anak-anak dari Jakarta Pusat, ada anak-anak Pondok Lawu gitu Kita kumpulin sama anak perbanas, karena dulu ada Venatuta Barat Anak perbanas kita kumpulin semua Nah kita enggak saling kenal Kita enggak saling kenal, yang kita kenal semuanya adalah Gugun Gondrong Jadi ketika ditanya siapa nih yang jadi ketua Enggak ada rame-rame, pokoknya ada satu teriak Udah Gugun aja Mas Eddie PRnya Persija saat itu bilang Gimana? Setuju enggak kalau semua Gugun? Setuju semua gitu aja, karena kita kan belum punya pengalaman Ya udah akhirnya Gugun Gondrong, dan menurut gue itu keputusan yang tepat Karena saat itu yang dibutuhkan Jack Mania adalah Figur yang banyak dikenal orang sehingga Jack Mania dikenal Organisasi Jack Mania namanya naik dulu Yang penting itu Kalau ketika nama naik baru perekurutan anggota Ya Alhamdulillah ketika Gugun ini kita banyak jadi berita lah Di media-media, dulu kan media cetak Ya, nah Bung Kan Bung Ferry kan pasti juga menjadi salah satu saksi Tumbuh kembangnya Jack Mania nih Ya Alhamdulillah Nah, terus soal rivalitas Sebenarnya kan saya sempat lihat juga tuh ada beberapa foto-foto Ternyata ya kita tahu Persija Persib itu sekarang cukup tinggi rivalitasnya Dan ternyata sempat ada foto Mereka pernah juga nonton bareng nih berdampingan Di stadion apa ya Bung? Di Lebak Bulus Lebak Bulus Nah, itu kenapa bisa begitu Bung? Maksudnya apa yang membuat saat itu berdampingan gitu? Ya karena memang dulu belum ada rivalitas Jadi ketika mereka datang ya kita terima Mereka jumlahnya sedikit datang ya udah kita terima Supaya tidak ada apa-apa ya kita dampingin Karena bukan soal diganggu atau enggak Cuman tetap aja sebagai Kan kita punya core lap divisi tamu Core lap divisi supporter tamu gitu Nah itu ngawal kan? Gue juga ikut ngawal Walaupun belum ada permusuhan Tapi tetep harus didampingin Jadi ya gak ada masalah awalnya gitu Tapi ya perkembangan ke belakangnya Tiba-tiba jadi ada gesekan gitu Nah kalau menurut Bung Ferry Kira-kira Mungkin gak sih Itu terjadi lagi di era sekarang maksudnya Bener-bener duduk berdampingan gitu Karena kalau dilihat Mungkin kalau pengalaman Rian ya Ketika nonton bola di luar gitu Rivalitas tinggi Mereka kata-kataan dan sebagainya di dalam stadion Tapi ketika di keluar stadion udah selesai gitu Kalau menurut Bung Ada cuts gak sih untuk bisa sampai ke situ? Kalau cuts untuk Yang perlu digarisbawahi gini Boboto sudah berapa kali Sempat nonton di Senayan Nonton di Lebak Bulus Tapi Jackmania belum pernah nonton di Bandung Itu yang perlu digarisbawahi Jadi kalau ditanyakan Akan bisa Duduk Tribun ini isinya Boboto Tribun ini isinya Jackmania Tapi apakah tidak ribut? Gue rasa gak Pasti akan ada ributnya Jadi itu perang keamanan Perang keamanan Karena kalau gak dibiasakan Itu akan terus aja Cuma celotehan-celotehan Gak pernah ada kejadian Tapi makin lama numpuk kebenciannya Justru di media sosial Itu malah lebih gak bagus Kalau menurut gue harus dipaksain Dan Pembuktiannya adalah di Bandung Karena Bandung belum pernah terbukti Nerima kita Belum pernah Kalau Jackmania pernah Nerima dia Foto-fotonya juga ada Kapan tuh Bu? Terakhir Yang dari Bandung Nonton? Pas terbentuknya Asosiasi Sukorter Sepak Bola Indonesia ASI Itu kita masih dampingan kok Karena Viking Bandung waktu itu diwakili dua Viking dan Balak Persib Itu kita masih dua-duanya Dua-duanya akrab Terutama kita sama Viking yang akrab Karena Kebetulan Divisi merchandise-nya kita Sering datang ke Bandung Dan mereka kenalan sama orang-orang Viking disana Bahkan suka nginep Nginep sama petingginya Viking disana Ya Kedekatannya awalnya dari itu Jadi Ya Dekat lah awalnya Tahun berapa ya lupa gue ASI tuh Mungkin 97-98 Tahun aja deh. Jadi gak usah ngurusin tim lain gitu. Demen banget gitu, ngurusin, bikin koreo ngatain klub lain gitu. Kalau alasan mereka, ah di luar juga, iya persetan dengan di luar. Pokoknya gue, pokoknya kita-kita gitu, jalan dengan apanya, apa adanya kita gitu. Menurut pemikiran kita begitu, ya begitu. Nah gue punya pemikiran, ayo deh, lu ngata-ngatain supporter lain, ngata-ngatain klub lain, itu gak membuat Persija jadi semangat mainnya. Gue bikin si Mick langsung ngegolin. Begitu teriak, eh ini anggeng gitu. Tiba-tiba si Mick jadi ngegolin. Enggak, enggak. Tapi kalau teriak, ayo si Mick, ayo si Mick. Pasti sih ini jadi mahasiswa ada yang dukung dia, dia akan berusaha menggolin gitu. Jadi, menurut gue, eh ada ya, fokus, gue pengennya Jack Mania tuh fokus ke pertandingan aja. Tidak usah bawa-bawa permusuhan, tidak usah bawa-bawa politik, isu-isu politik, oh salah. Fokus aja semangat bola, fokus aja Persija, udah gitu aja. Asik kok, asik. Karena apa ya, gini, ketika lu ke masjid, ya lu kan pengen kusu. Lu pengen sholat. Lu pengen kusu dong sholat. Lu mau bicara sama Allah. Ya, lakukan itu. Kalau lu di masjid, tapi lu mikirin apa-apa, lu nggak kusu. Demikian juga kalau ke bola. Kalau ada orang ngaku, oh sepak bola itu agama kedua, buat gue buktikan. Buktikan kalau sepak bola itu agama kedua buat gue, eh buat lu, berarti stadion itu adalah temple buat lu. Stadion itu adalah rumah ibadah buat lu. Dan ketika rumah ibadah itu lu kotorin dengan kata-kata cacian, berarti lu belum orang yang fanatik banget. Buat gue kalau yang namanya, ah gue kalau ngomongin Persija, suka, terharus. Ya, kalau lu memang benar-benar cinta Persija, ya jangan kotori Persija dengan teriakan-teriakan buat lawan, buat apalah gitu. Ya, support Persija aja kalau memang lu benar. Ini stadion yang dipakai Persija ya, lu hormatin, lu jangan hancurin. Lu jangan injek-injek kursinya sampai hancur. Lu jangan dorong-dorong pagarnya sampai robo. Lah ini stadionnya Persija. Lu cinta Persija nggak gitu? Kalau lu cinta Persija, ini tempat Persija latihan, ini tempat Persija tanding. Masa lu rusak. Apa kecintaannya gitu? Kalau lu cinta cewek, kan lu apapun yang lu akan melindungi tuh cewek. Mungkin juga kalau lu cinta Persija, ya lu lindungi apa yang membuat Persija beruntung, membuat Persija juara, membuat Persija lancar, membuat Persija nyaman. Ini lakukan. Bukan dengan kekerasan yang menghancurkan, membesarkan permusuhan, bukan itu. Sorry. Itu pendapat gua. Bung, ya ikutan merinding juga ini. Persija adalah klub besar di Indonesia, tapi belum punya stadion sampai sekarang. Menurut Bung, sepenting apakah Persija punya stadion? Gini, sejauh mana? Gua bilang, yang paling urgent buat Persija saat ini, sebetulnya apa? Perizinan. Kepastian. Kepastian bahwa Persija selalu bisa main di kandangnya sendiri. Mau itu stadionnya stadion nasional, mau itu stadion apa, tapi yang paling penting itu. Jadi kalau ditanya, keperluan pertama Persija apa? Perizinan. Nomor 2 nya baru stadion. Kita ada stadion Senayan, tapi kita jarang bisa pakai. Ya itu yang penting, perizinan. Kalau kita diriin BMW, tapi ternyata nanti kita tetap aja nggak bisa dipakai. Itu dipakai buat acara kegiatan, buat acara senang dari bangsa lain. Ya buat apa adirin stadion, gitu. Lebak bulus kita punya terus dihancurin. Ya buat apa kita perizinan? Jadi yang paling utama sebenarnya, perizinan. Stadion perlu nggak? Perlu. Karena apa? Senayan itu kan agenda nasional banyak. Senayan itu sekelilingnya itu perkantoran, pusat bisnis. Jadi setiap ada pertandingan Persija, karena Persija supporter banyak banget, pasti akan menimbulkan kredit. Dan ketika kredit, mungkin orang-orang bisnis merasa terganggu, ekonomi yang katanya konon jadi terganggu, nggak tahu lah gue. Tapi kalau memang begitu, ya cari tempat yang benar-benar stadion nggak terlalu mengganggu hal-hal seperti itu. Dan sekarang gubernur kita lagi bangun yang di BMW ini. Ya mudah-mudahan tidak mengalami hal problema yang sama seperti Senayan, gitu. Jadi memang sebenarnya penting, tapi yang terpenting sekarang adalah perizinan dulu. Perizinan dulu. Yang paling penting itu. Kita juga sampai sekarang kan nggak punya home ground. Kalau dulu kita punya menteng. Menteng digusur, terus Persija rumahnya di mana? Nggak ada rumahnya. Tempat mesnya Persija, tempat latihannya Persija, tempat kantornya Persija. Itu kan nggak ada. Dulu kan menteng, kompetisi internal di situ, kantornya Jack Mania di situ, kantor Persija di situ, mesnya di situ. Interaksi segala unsur di Persija berjalan langsung. Tapi sejak digusur itu, mati kita. Ya. Mati kita. Jadi adakan juga kompura. Jangan cuma stadion buat tanding. Kita saat ini mes numpang di Halim. Latihan numpang di Halim. Katanya manajemen yang sekarang mau bangun mes sama lapangan latihan di ini. Di Sawangan ya. Kita lihat. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Walaupun agak kecewa ya. Karena agak minggir ke luar Jakarta kan. Itu udah di luar Jakarta gitu. Tapi ya gimana? Karena kalau kita lihat ada beberapa klub di Indonesia yang punya official store. Bahkan punya cafe. Ada tempat latihan sendiri. Yang kita tahu kan. Ada Bali United ya. Apa maksudnya. Ya mungkin harusnya Persija bisa seperti itu. Bisa. Mungkin bisa lebih. Iya. Sebetulnya kan begini. Kadang-kadang. Store itu deket dengan lokasi latihan itu jauh lebih bagus. Karena apa? Dengan mes jauh lebih bagus. Karena apa? Si pembeli itu. Si fans itu bisa beli kaos. Sekaligus minta kanat tangan pemain. Bisa foto bareng sama pemain ini. Ini gua pakai. Beli kaosnya mota. Motanya ada foto bareng. Bisa aja kan seperti itu. Ada momen-momen lah yang harusnya di. Diberi peluang. Fans bisa foto bareng. Oke. Berarti Bung Ferry adalah orang yang juga menjadi saksi. Persija menjadi juara tahun 2001. Dan juga 2018. Kebetulan dua-duanya gua jadi ketua momennya. Apa yang Bung Ferry rasain? Apa maksudnya. Perasaan Bung Ferry. Menjadi ketua umum. Di dua momen yang luar biasa nih. Dua kali juara Liga Indonesia. Gua gini ya. Waktu 2001 dulu. Gua masih muda waktu itu. Jadi gua kaul kalau misalnya juara. Gua mau jalan kaki dari Senayan ke Bundaran HI. Nyebur disitu. Dan itu gua lakukan. Oh iya. Sampai baju gua robek. Celana gua robek. Ditarik-tarik sama anak. Bodoh amat. Pokoknya gua melakukan gitu. Tapi pada saat udah tua. Udah susah tuh ngelakuin. Tapi yang penting. Pada tahun 2001. Kebahagiaannya apa. Jakmannya ngawal Persija. Sampai juara. Kebahagiaannya itu. Tapi ketika 2018. Bukan lebih ya. Tapi kebahagiaannya nambah. Kebahagiaannya nambah gini. Setelah sekian lama. Kita ga juara-juara. Sekian lama. Kita dicacimaki. Diledek-ledekin segala macem. Dan tahun itu. Tahun 2018 itu. Banyak sekali yang dilakukan The Jack. Untuk membuat Persija juara. Dan yang momen paling membuat gua. Ga akan memorable banget. Yang ga akan pernah gua lupa. Adalah ketika. Kita mau lawan Mitra Kukar. Kita mau pakai Senayan. Karena permintaan pelatih itu. Kita harus pakai Senayan. Kalau mau dapat poin bagus. Mitra ini bukan. Lawan yang enteng. Segala macem. Ternyata Senayan dipakai acara keagamaan. Dan mereka ga sanggup. Ngeberesin alat-alatnya. Kalau. Untas besoknya harus dipakai Persija. Mereka ga sanggup. Ada korwil Kalimalang. Musul. Bung. Kalau mereka ga sanggup. Kita siap. Satu korwil. Kerain 50 orang. Ada 60 korwil. 3000 orang. Bung. Kita siap. Bener nih. Gua tanya korwil lain. Korwil lain pada siap semua. Yaudah gua tawarin. Ke Pak Gede. Waktu itu manajemen Pak Gede. Pak Gede tertarik. Langsung kita ngomong. Pada saat. Panitia acara keagamaan itu ada. Rapat. Kita dateng sana. Kita bilang. Mereka welcome. Alhamdulillah mereka welcome. Dan mereka bilang. Tapi. Bongkarnya tolong. Ikuti instruksi dari orang-orang mereka. Jadi malam itu. Setelah kelar acara. Itu anak gejek. Ribuan orang datang. Berduyun-duyun. Sama-sama kerja bakti. Sampai pagi. Cuma dikasih makan. Waktu itu roti. Sama teh. Teh panas. Tapi semangatnya anak-anak. Sambil nyanyi-nyanyi. Ngelepasin alas yang. Kan ditutup tuh semua rumput. Ya. Senayan ditutup. Itu dilepasin sama anak-anak. Alhamdulillah kelar. Bagi gua itu momen yang menurut gua. Gak ada duanya. Bahkan di seluruh dunia gua rasa gak ada. Gimana caranya. Si pemain ke-12 punya peran. Bener-bener pemain ke-12. Itu buat gua. Hal yang ini. Bahkan waktu penutupan gua. Turun dari ketua. Pidato. Terakhir ya. Gua nangis disitu. Gua bilang gua terima kasih. Buat anak japannya semua. Terutama koril-koril. Yang telah bantu. Untuk. Menuntaskan itu. Sehingga persi jam. Dan gua terharunya lagi apa. Pemain. Pelatih itu semua telpon. Bilang. Bung. Ijinkan. Kita juga mau ikut bantu Jack Mania. Gua bilang. Jangan. Pemain urusannya mau tanding besok. Kalian diam aja. Istirahat aja. Ini urusannya 10 linter. Mereka tuh sampai mau datang ke Senayan. Mereka mau bantuin. Itu. Kedekatan kita dengan tim tuh. Ya. Terjadi di 2001 dan 2018. Lebih gila lagi menurut gua. Lebih gila lagi. Gila ya. Jadi memang. Peran. Akhirnya. Peran Jack Mania memang berasa di situ. Iya. Jadi memang pemain ke-12. Itulah. Iya. Momen yang gak akan pernah bisa dilupain. Gimana caranya supaya pemain ke-12 selalu memberikan hal yang positif buat tim. Itu. Sepak bola adalah cinta. Kalau lu mau lebih spesifik lagi. Persija itu cinta. Ya. Pantes. Bung Ferry selalu membuat lirik-lirik lagu yang. Yang dalam. Karena saya berapa kali nyanyiin lagu. Kau yang tak pernah ku lupakan. Itu sampai berkali-kali saya merinding. Karena memang. Ya Bung Ferry dalem banget sama Persija. Dan saya juga banyak belajar juga dari Bung Ferry. Bahkan sampai. Terakhir waktu bikin kemenangan kita semua. Itu juga. Rian. Apa. Diskusi juga. Bung kira-kira gimana. Dan. Alhamdulillah Bung Ferry. ACC juga. Dan itu juga jadi momen yang paling. Luar biasa buat Rian juga Bung. Oh iya. Pertama kali mendeklare. Bahwa Rian adalah Jack Money. Di tahun itu. Persija juara. Bikin lagu buat Persija. Itu. Jadi tahun yang luar biasa juga buat Rian. Bung. Sekarang. Kalo diliat dari squad nih. Sepertinya menjanjikan. Ada Evan Dimas. Ada Mota. Ada Mark Locke. Osvaldo Hai. Ya. Simic Alhamdulillah masih tetap stay. Ya. Yang sempet. Ada gosip. Dia mau. Diambil sama. Klub. Yang lain juga. Gitu. Seyakin apa Bung. Dengan squad Persija di tahun ini. Apakah mungkin bisa jadi juara lagi. Ya. Untuk menjadi juara. Pertama. Kedalaman materi. Kedua. Kesiapan manajemen. Ketiga. Jadwal pertandingan yang. Bener-bener kita bisa main di Jakarta terus. Status kandang kita. Yang keempat. Perilakunya. Pemain ke-12. Ya. Jadi. Urut-urutannya adalah materi dulu yang pertama. Yang kedua manajemen. Karena kalau materi bagus tapi manajemennya memble. Susah. Ini pemain gak nyaman lama-lama. Awal-awalnya doang semangat. Tapi lama-lama. Gimana nih manajemen ini. Tapi Alhamdulillah. Manajemen kita lebih gemuk. Direksinya lebih banyak. Dan. Walaupun orang-orang baru di dunia sepak bola. Tapi. Gue lihat ada keseriusan. Mereka sama-sama sering ngumpul. Sering dapat di kantor persija. Terus kemudian. Jadwal. Jadwal ini. Sebetulnya tadinya gue udah. Lihat. Peluang besar kita untuk. Terus main di kandang 17 kali. Tapi ternyata ada. Masalah. Jadi selalu saya. Coba. Nah tinggal. Kalau itu nanti. Kelar. Tiba-tiba kita. Kompetisi berjalan lagi ya. Perilakunya Jack Mania. Gimana caranya Jack Mania memberikan support. Abis-abisan. Sebuah orangnya kalau perlu. Sampai Jakunnya mental-mental. Sampai Amandelnya keluar. Gitu. Kasih suara yang keras. Kalau persija memble. Persijanya lagi menurun. Bukan berarti kita malah. Nyanyi-nyanyi. Gak semangat. Justru itu. Di saat itu ya. Mereka butuh kita. Ya itu pemain ke 12. Kalau itu berhasil. Gak. Jadi. Kalau dilihat dari. Kedalaman materi. Gua optimis banget. Optimisnya. Saingan utama. Memang. Bayangkara lah. Bayangkara. Materinya juga. Dahsyat. Gitu. Bayangkara punya track record. Yang kurang bagus. Kalau away. Terus. Bayangkara gak punya supporter. Yang. Militan. Gayaan kita. Terus. Kemudian. Diluar dari bayangkara. Mungkin persebaya. Persis. Memang. Ini agak-agak kejutan. Tapi gue gak yakin. Apakah mereka bisa. Terus seperti ini. Karena mungkin. Lawannya. Ya bukan lawannya. Tapi ya. Mereka. Bukan diuntungan. Jatuh. Tapi ya. Sempak bola ada menang kalah. Dan gue liat. Gue gak gak. Masih belum yakin. Apakah mereka masih bisa bertahan. Dengan pola permainan seperti ini. Yang gue takutin. Justru satu pelatihnya. Karena René Albert itu. Biasanya tahun kedua. Dia ngelatih di satu tempat. Itu baru berprestasi. Arema dulu begitu. Tahun pertama. Dia. Belum apa-apa. Walaupun materi pemain Arema. Banyak. Anak-anak muda. Tapi tahun kedua. Dia langsung bikin Arema juara. Nah Persib ini memang. Harus diwasa. Cuma. Mereka kan banyak. Ini ya. Legion asing. Sebetulnya. Terlalu banyak. Legion asing. Sembilan kalau gak salah. Tapi. Banyak yang dinaturalisasi. Nah ini. Buat gue. Keraguan. Dan jujur. Sorry ya. Kalau sampai. Tim ini juara. Harus jadi lampu merah. Buat sepak bola Indonesia. Karena ternyata. Pembinaan kita gak jalan. Ya. Harus ada pembuktian bahwa. Pembinaan kita jalan. Dengan bener-bener bisa menghasilkan pemain-pemain. Ini kan kita setelah eranya BP. Kita belum lagi ada generasi baru. Yang bener-bener. Ya. Waktu itu kita sempat di. Ini ya. Di apa. Dikasihi harapan. Dengan eranya Evan Dimas. Tapi ternyata. Sekarang. Orang-orang yang masih bertahan. Siapa? Tinggal Evan Dimas. Hansamu. Putuget deh. Iya. Ilhamuddin main dimana. Gue gak tau nih sekarang. Iya. Tapi selebihnya banyak ilham. Berarti generasinya BP itu kan BP Ponario. Iya. Ada. Siapa lagi ya. Gedut Doni. Itu kan. Masih. Cukup lama bertahan. Firman. Firman Utina. Ismet Sofyan. Ismet Sofyan. Itu. Bisa bertahan lama. Dan nguasain sepak bola Indonesia. Bener-bener jadi papan atas. Lama banget mereka. Jadi semualah. Iya. Gitu. Oke Bung. Ini. Erol Iba. Ini. Tadi udah upload di. Social media. Kita coba lihat. Dari. Muhammad. Ridho. R-I-D-H-O-O. Kenapa. Bung gak main Instagram. Hehehe. 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 Apa ya. Gue gak terlalu suka media sosial sebetulnya. Oke. Waktu rame-rame orang pada main Facebook. Gue sempet kepikiran pengen punya Twitter. Hehehe. Orang waktu itu lagi jaman Facebook. Tapi. Anak-anak yang bujukin gue. Oh punya Facebook. Akhirnya yang bikinin juga anak-anak. Yang bikinin Facebook gue anak-anak. Iya. Gue tadi gak mau gitu. Yaudah dibikinin Facebook. Udah. Gue lupakan Twitter. Belum ada Instagram. Hehehe. Mungkin ada. Tapi gak terlalu nge-top. Dulu kan. Instagram sama Pat ya. Hehehe. Pat ya. Tapi Pat juga gak bertahan lama kan. Ilang juga. Nah. Gue udah. Ketika Facebook gue udah mulai nyaman. Gue bikin-bikin tulisan di sana. Hehehe. Dan gue merasa. Iya ya. Ada benarnya juga ya. Kita kalau punya akun media sosial sendiri. Kita bisa berekspresi gitu kan. Dan. Cara kita. Dengan menulis itu. Kadang-kadang bisa meredam. Emosi gue yang. Ya. Berlebihan. Atau keinginan gue yang terlalu besar gitu kan. Bisa agak meredam gitu. Tapi. Ketika ada rame Instagram. Anak-anak banyak yang nganjurin untuk gue. Enggak bung. Jangan bung. Kalau di Instagram itu. Orang komennya setaknya ya. Katanya. Banyak yang. Gak ini. Gak apa. Susah dijaga. Karena. Namanya. Namanya bukan nama asli. Gitu kan. Banyak yang. Kadang-kadang. Gak ada. Gak ada rapnya lah. Kalau di sana. Gak ada filternya. Jadi sebaiknya jangan. Karena. Banyak fake account juga. Banyak fake account yang komen-komen. Nah iya. Kadang-kadang anak-anak kan taunya. Bung Feri nih orangnya emosian. Segala macem. Ya udahlah. Anak-anak kan. Jangankan itu. Jangankan. Anak lejek. Pemain-pemain persija aja. Udah jangan bung lah. Ngapain. Cari penyakit aja. Yaudah. Ketika gue selesai jadi ketua omong. Gue pengen bikin nih. Coba lah. Instagram. Paling gak gue tau berita-berita di luaran. Tapi ternyata. Kembali lagi. Orang-orang kantor persija aja bilang. Jangan bung. Yaudahlah. Toh. Di Instagram. Info-info yang. Resminya. Gue bisa dapet di tempat lain. Tapi yang info lain kan. Lebih banyak gak. Gak info yang. Bisa dipegang. Kebenarannya. Gitu aja. Oke. Jadi itu ya alasannya ya. Ya. Oke. Nah ini. Dari. Ibnu underscore Hafiz Han 11. Semenjak sudah tidak lagi menyapa sebagai ketua Jack Mania. Kesibukan Bung Feri sekarang apa? Gue ngantor di persija. Ngantor? Iya. Jadi waktu itu. Di divisi apa Bung? Sebetulnya gak terlalu beda jauh gitu ya. Tapi. Intinya gimana. Ngawal persija. Supaya persija hubungannya dengan Jack Mania. Oke. Dengan Memda. Dengan kepolisian. Itu semuanya bisa berjalan dengan baik lah. Jadi sekarang Bung ada di dalemnya persija berarti? Awalnya memang itu ditawarin ketika gue masa jabatan gue udah habis. Mereka tanya. Gue mau lanjut apa gimana? Gue bilang. Gue gak ah. Gue 3 tahun aja. Ini satu periode aja. Ini kan. Gue udah nyiapin orang-orang yang gantiin gue gitu. Ya udah kalau gitu masuk ke tim deh gitu. Di tim. Ah enggak. Gue udah tau tuh. Manager bakal jadi BP gitu. Udah tau gitu. Tapi gue bilang gue gak mau. Gue udah pernah ngerasain di tim. Jujur ya. Jujur. Gue sebenernya pengen banget di PSSI. Pengen banget gue. Ah. Gue nanya-nanya. Siapa tau gue bisa ke PSSI gitu. Tapi ternyata. Masukan dari kanan kiri bilang. Persija aja lah. Persija aja lah. Persija kedepannya nih mau bikin tim bagus. Manajemennya bakal banyak orang baru. Ayo. Bung. Kita sama-sama bawa lagi Persija juara lagi. Ya udah gue bilang. Tapi gue gak mau di ini ya. Secara fisik gue juga udah gak kuat kali ya. Gak kayak dulu. Gue pengen yang di kantor aja lah. Ya gak harus. Bukan berarti gue tiap hari ada di kantor gitu. Enggak. Karena tugasnya gak seperti itu. Yaudah. Jadi. Kan jadi bagian. Bagian Persija. Tetep menjadi bagian dari Persija. Ini ada dari Rian. Riano Minor. Ini kapan pertama kali bertemu Aremania. Hingga jadi seperti saudara. Dan siapa sosok yang ditemui Bung Ferry kala itu? Oh. Aremania. Lapan besar. Tahun berapa tuh ya? Tahun 2000. 2008 besar. Jadi. Kita jadi tuan rumah. Di Senayan. Oke. Yang dateng itu Persikota. Persija tim. Solo FC. Arema. Sama Persija. Empat tim ini. Jadi pertama kali kita kedatangan. Dan. Waktu itu yang koordinasi ke Menteng itu ada. Mas Yuli ada. Terus ada satu gue lupa. Aremania Jakarta. Iya. Tapi itu gak. Gak bikin kita deket. Cuman. Aremania merasa nyaman. Waktu itu. Di Jakarta. Sehingga kalau kita kesana. Akan diterima. Tapi yang bikin kita deket. Justru. Pada saat. Piala Tiger. Oke. Karena ada kepercayaan penuh. Dari PSSI. Udah lah. Gue gak mau pusing. Fair. Patrik. Jadi Patrik. Waktu itu ketumunya. Pak. Agum. Dua-duanya bilang. Udah lah. PSSI gak usah pusing-pusing. Ngurusin. Ini. Pokoknya. Supporter yang mau ke Jakarta. Nonton. Tim nasional. Koordinasinya sama Ferry aja. Gitu. Ya mau gak mau. Udah ditunjuk begitu. Jadi. Nah. Disitulah ada yang namanya Dhani. Cyber. Oke. Slemania Cyber. Oke. Namanya Dhani. Sekarang gak tau tuh kemana orangnya gitu. Nah. Dia kita rapat-rapat. Terus ada Eko. Dari Pandaan Bonek. Pandaan. Terus ada siapa lagi. Banyak lah. Ada Slemania Jakarta. Slemania Batavia. Itu sering ngumpul-ngumpul. Ya kalau kita koordinasi dengan. Ehm. Slemania makin dekat. Karena terus tiba-tiba. Pada saat. Piala Tiger nya. Udah mau menjelang final. Itu dateng. Aremania dari Malang. Namanya Handoko. Gua akhirannya bawa koper kecil. Itu pertama kenal sama Handoko. Eh akhirnya. Berikutnya kita sama Handoko dekat banget. Jadi di Piala Tiger itu. Cikal bakal kita dekat banget sama Aremania. Makin. Kayak bola salju. Aremania nyaman di Jakarta. Begitu kita kesana disambut sama mereka. Karena kita disambut. Anak-anak kita nyambut dia. Ya. Makin lama nyambutnya. Makin. Makin. Akhirnya udah. Anak-anak. Masing-masing aja. Kalau ini dekatnya sama kampung yang ini. Nginepnya disana. Jadi misalnya udah nyatu. Bener-bener. Berbaur. Kalau di belakang saudara ya. Gua pernah bikin tulisan tuh Areman. Judulnya Bumi Areman. Kesan gua ketika Persija terusir 1,5 bulan. Dari Jakarta. Dan. Kita terpaksa banyak main di Malang. Gua ngerasa diterima banget. Karena gua udah di tim tuh waktu itu. Gua ngerasa diterima banget. Sehingga gua sampe kata-kata terakhir itu. Aremania mungkin bukan saudara. Tapi bagi gua lebih dari itu. Sebagai gambaran kalau. Lihat di jantung gua yang. Berwarna orang. Disitu ada goresan. Bertuliskan. Aremania. Itu gua sampe bikin kayak gitu. Jadi. Kalau mau gambarkan kedekatan kita sama Aremania. Seperti itulah. Oke. Berarti sudah terjawab ya Bung ya. Bung. Ini. Tahir deh. Fenomena Jackmania itu. Selalu ada yang namanya. Jack Angel. Jadi kayak kalau di tribun itu. Kalau ada Jack Angel. Pasti selalu jadi sorotan. Apalagi kalau lagi live di TV kan. Misalnya ada Jack Angel yang cantik gitu ya. Disorot tuh pasti. Nah. Emang dari dulu. Memang sudah ada ya Bung ya. Awalnya. Gini. Kalau soal Jack Angel. Pertama-tama tuh. Aji Kemayoran. Itu kalau datang nmenteng. Ke sekretariat jamannya. Itu selalu bawa cewek. Lima orang. Itu. Iring-iringan. Aji selalu paling depan. Cewek-ceweknya ngikutin di belakang. Jadi gue selalu bilang. Ini dayang-dayang. Dayang-dayang gitu. Oke. Dayang-dayangnya si Aji. Ini dayang-dayangnya. Jadi awalnya istilahnya dayang-dayang gitu. Iya iya. Satu waktu gue pernah diajak sama. Chandra. Oke. Salah satu pendiri Jack Mania dari Jati Padang. Gue diajak ke Jati Padang. Setelah gue dikenalin. Sama beberapa anak. Cewek disana. Dita. Segala tuh. Yang akhirnya juga salah satunya jadi. Istrinya Atep. Oh iya. Iya. Jadi istrinya Atep lah ya. Nah. Gue bilang. Ceng. Yang kayak gini nih. Yang dibawa-bawa ke Menteng. Ini cantik-cantik nih. Kita buktiin. Bahwa sepak bola itu tidak melulu tentang keras. Iya. Tidak melulu tentang menyeramkan gitu. Laki gitu. Enggak. Yang kayak gini-gini. Membuat lebih manis gitu. Oh gampang dong. Banyak. Nanti saya ajakin ya. Udah mulai banyak tuh. Nah ketika udah mulai banyak. Dateng wartawan. Gue lagi duduk-duduk di depan. Di pelataran parkir Menteng. Warno-warnanya. Bang. Kalau di Malang itu kan. Aremania. Menamakan pendukung ceweknya. Aremanita. Iya. Kalau Jack Mania nih. Yang cewek-ceweknya dijulukin apa. Gak tau kenapa. Otak gue tiba-tiba kepikir. Jack Angel. Mungkin karena hari. Eh. Saat itu. Film Charles Angel. Lagi main di bioskop. Iya. Mungkin karena itu. Tadi ini langsung ya. Gue pengen Jack Angel. Kenapa Jack Angel. Angel itu kan bidadari. Nah gue pengen. Yang namanya cewek-cewek itu merasa nyaman. Kita julukin Angel. Mereka nyaman. Pertama mereka kayak dikasih ruang. Punya dapat julukan sendiri Angel. Yang kedua. Angel itu jangan diganggu. Jangan diganggu. Hmm. Gitu. Kan dulu. Colek. Cewek cantik dikit digodain gitu. Jangan. Angel itu harus kita jabat sama-sama. Sehingga mereka makin lama makin banyak. Makin berani dateng ke stadion gitu. Ehm. Ehm. Doktrin itu mulai. Mulai kena. Iya. Kalau kalangan anak-anak. Sehingga namanya Jack Angel. Makin lama makin. Bisa diterima. Dan semua ngejagain. Dan gue berharap. Generasi penerus. Itu juga tetep. Yang namanya Jack Angel harus dijagain. Kalau mereka rame-rame. Bung. Ini kan Bunda Temi. Bung. Kita pengen nonton bareng di satu tribun deh. Boleh gak? Boleh. Dengan senang hati. Ehm. Nah akhirnya waktu di Patriot itu. Mungkin pertama kali ada. Tribun khusus cewek gitu. Walaupun belum penuh. Iya. Tapi. Gak apa-apa untuk merintis. Makin lama makin banyak. Makin banyak. Dan seru gitu. Cewek kan kreatifitasnya. Ehm. Agak-agak manis gitu ya. Pake balon. Pake wanya-wanya gitu kan. Cewek kan gitu ya. Kalau mau buat cewek mungkin. Tapi ya. Inilah moment gitu. Iya. Itu perempuan gitu. Dengan gayanya mereka. Biarkan mereka berekspresi. Karena yang cinta Persija bukan cuma laki. Ehm. Perempuan banyak. Kalau dibilang. Ah perempuan dulu istilahnya grupis. Ehm. Gak juga. Pengetahuan mengenai Persija. Kadang-kadang gue suka ngobrol sama anak Angel. Ya ampun. Pengetahuan Persijanya jago-jago banget. Iya. Gak cuma tau pemain. Tapi tau. Oh kita lawan ini kalah. Lawan ini kita harus menang ya. Dan. Away pun banyak. Mereka yang berangkat gitu. Jadi gue pikir. Kenapa Angel yang mungkin. Spontan dari gue. Gue berharap Angel ini bidadari yang jangan diganggu. Justru ini jadi pemanis di stadion. Itu aja sih sebenernya. Wah. Akhirnya terjawab. Terjawab juga. Ini mungkin gak banyak orang tau juga Bung ya. Ternyata. Jack Angel tuh emang muncul dari perkataan Bung Ferry ya. Iya. Oke Bung. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Sudah mau ngobrol-ngobrol di The Rap Show. Ehm. Pasti seneng. Kayaknya ini bakal banyak views nih. Karena yang yang nonton pasti bakal banyak Jack Money yang nonton. Karena apa. Banyak sejarah juga yang Bung Ferry ungkap tadi. Sehat terus Bung. Amin. 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 Dan membawa Persija menjadi juara lagi. Iya. Yang terbaik di negeri ini. Amin. Bung udah punya jargon baru lagi Bung ya. Semenjak Bung. Oh iya iya iya. Apa gak jadi ketua Bung lagi. Katanya Bung ada jargon lagi sendiri. Sebetulnya itu jargonnya Persija. Oke. Jadi Persija di era ini punya yel-yel sendiri gitu. Oke. Apa Bung? Ya gue Persija, gue champion. Oke. Oke. Sekarang Bung yang bilang gue Persija, saya bilang gue champion. Oke. Oke. Gue Persija. Gue champion. Mantap. Terima kasih Bung. Sama-sama. Udah.